Pemberani yang berani, pemberani demi rakyat Rakyat butuh pemimpin yang paham, yang ngerti bagaimana memajukan negara ini Karena pemimpin itu harus paham dan tahu potensi serta kekuatan negara ini, kekuatan bangsa ini apa Dia harus tahu Yang pemberani, pemberani, pemberani itu pernyataannya ditekankan berkali-kali sama Pak Jokowi Kenapa penting sosok yang pemberani, kenapa itu kemudian harus di-annonce berkali-kali Kalau kata John F. Kennedy sih keberanian itu kebajikan yang tertinggi dari seorang pemimpin Cerdas penting, jujur penting Tapi cerdas dan jujur tanpa keberanian ya tidak akan membawa umat atau rakyat atau bangsa yang dipimpinnya melangkah Karena pasti perubahan-perubahan itu karena tidak akan orang-orang berani Oke Nah menurut saya Pak Jokowi sendiri teruji layak untuk mengatakan soal keberanian itu Soal nyali itu Dari seorang yang pengusaha kelas menengah biasa di kota Solo Berani mencalonkan diri menjadi wali kota Berani menjadi gubernur di ibu kota Berani menjadi presiden padahal bukan pemimpin partai, bukan pengusaha, bukan penduduk jenderal Itu sendiri sebuah keberanian Keberanian kemudian menegosiasikan saham 50% 1% saham Freeport Keberanian untuk menolak tekanan dari Uni Eropa soal nikel Hilirisasi keberanian mendatangi aksi demonstrasi 212 di Monas Sehingga waktu saya pernah ngetit Ini loh presiden yang bernyali Bukan sekedar presiden yang bernyanyi Artinya memang kata keberanian disampaikan oleh beliau itu Beliau sampaikan sebagai kunci kemajuan Indonesia Karena beliau sendiri menjadi saksi dan pelaku dari apa yang dikatakannya Jadi wajar Ada juga poin berikutnya Ketika Pak Jokowi bilang butuh sosok yang bisa memahami rakyatnya Yang jadi pertanyaan gini Kalimat ini dilontarkan Pak Jokowi Pasca PDI Perjuangan sudah meniklarasikan Ganjar Pranowo Kenapa nggak langsung ngomong aja Oke kita dukung Ganjar Pranowo Kenapa harus ngomong sosok yang pemberani Sosok yang dibutuhkan rakyat Memang itu bukan sosok Ganjar Pranowo Begini ada etika-etika yang menghalangi beliau Sebagai presiden untuk berbicara satu nama Dia tahu bahwa relawan kelompok yang berkumpul di Musra itu baik aspirasi Ketika beliau berbicara di Musra Adalah ada di sebuah forum yang banyak pilihan-pilihannya Banyak opsi-opsi yang mereka bawa masing-masing Yang saya takap beliau adalah ingin mengkonsolidasikan Seluruh relawan ini ya di Musra ini Supaya satu barisan Andai misalnya Pak Jokowi mengatakan X atau Y Mas Ganjar Atau Pak Prabowo Dan saya yakin Sampai ujung beliau tidak akan pernah menyebut nama Sosok yang terbuka Tentu beliau ada punya banyak pertimbangan Punya banyak sinyal-sinyal Punya banyak sinyal-sinyal Ada di zona abu-abu Jadi terkesan berdiri dua kaki Penerusnya nanti Pak Prabowo Di satu sisi Ia mengatakan bahwa calon presiden yang cocok rambutnya putih Kan Pak Jokowi bukan berdiri di dua kaki Pak Jokowi berdiri di 270 juta pasang kaki Oke Maka 15 tahunnya itu harus seperti apa Makanya beliau kan bilang Dia menyebut 13 tahun Tidak 15 tahun Tapi artinya Itu kan tiga periode kepresidenan ya Livia Ketika beliau menyebut 13 tahun atau tiga periode kepresidenan yang harusnya 15 tahun Dia mengatakan bahwa Kira-kira Apa yang menjadi targetnya Hanya bisa selesai dalam waktu 25 tahun Disitulah Dia tahu betul Bahwa 15 tahun itu harus diisi oleh orang yang bisa menuntaskan itu Dan itu butuh keberanian Butuh pemahaman Ini menarik Kalau keberanian sudah kita jawab tadi ya Oke Sekarang pemahaman Ada dua kan Pemimpin itu Yang memahami dan yang disukai Idealnya sih dua-duanya Livia Yes Misalnya Livia disukai Tapi segalanya sepaham Seorang pemimpin seperti itu Pemimpin apapun Pemimpin kelas Pemimpin keluarga Pemimpin organisasi Apalagi pemimpin negara Saya kira Survei Segala macam itu Yang dikeluarkan se-rutin akhir-akhir ini Lebih banyak berbicara Bukan lebih banyak Satu-satu yang dibicarakan adalah Tentang siapa yang disukai Oleh rakyat Oke Melalui presentasi Pidato di Musra itu mengingatkan Eh Seorang pemimpin Pun tidak sekedar bermodal apa yang disukai Atau bermodal dia disukai atau tidak Ya Tapi saat disukai Dia layak dan paham gak Tantangan Tiga belas tahun yang tersisa itu Yang gak beliau sempat selesaikan Nah Sebenarnya Kalau kita lihat pidato Pak Jokowi Kalau Bicara survei itu Aspek kuantitatif Dari seorang pemimpin Aspek jumlah Berapa persen sih disukai Berapa persen tidak disukai Kira-kira gitu Nah Pidato Musra kemana Sebenarnya itu ada sebuah era baru Yang mau dikenakan oleh Pak Jokowi Selain disukai secara kuantitatif Lewat presentasi Yes Juga harus Memahami persoalan secara kualitatif Artinya bisa meneruskan Apa yang kemudian sekarang Sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi Menurut saya Pak Jokowi Tentu saja beliau ingin Diteruskan Apa yang menurut beliau baik Dan ingin Pemimpin penggantinya Juga melakukan Apa yang belum Seperti beliau lakukan Ya Sesuai dengan racunnya beliau Tapi juga beliau tahu Bahwa ada tantangan lain Di pemimpin ke depan Yang gak dia temui Di periode dia Yang kemungkinan akan muncul Tantangan maupun peluang Peluang dia sebutkan Oke Bonus demografi Yang akan dinikmati oleh bangsa Indonesia Tahun 2030-an Oke Dan itu hanya satu kali Sebuah bangsa hanya menikmati itu Artinya Pemimpin Indonesia di 2024 sampai 2029 Dan sampai Sampai 2009 sampai kemudian 2034 Itu akan melewati Satu periode emas Periode satu-satunya Ini sama seperti Seorang manusia sakit cacar Hanya sekali seumur hidup Satu bangsa pun Hanya sekali seumur hidup Menikmati bonus demografi itu Persoalannya Livi Si potensi yang satu-satunya ini Jika salah urus Dia benar-benar menjadi penyakit Betul Dia akan menjadi ngebom diri sendiri Ngebom diri sendiri Betul Terima kasih telah menonton Tidak